Alisa Wahid Putri Gusdur, mantan Presiden keempat Indonesia, mendapat perlakuan kurang mengenakan dari petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Bantan. Isi koper Putri Sulung Gusdur itu pernah diacak-acak oleh petugas Bel Cukai di Bandara. Kejadian itu dibagikan Alisa melalui unggahan Twitternya pada Senin 20 Maret 2023 lalu. Saat itu sekitar tahun 2019-2020, Alisa sepulang konferensi di Taiwan sempat diminta untuk membuka kopernya. Ia melihat petugas imigrasi yang memeriksanya itu bermuka kecut. Bahkan Alisa Wahid seolah disangka TKW atau Tenaga Kerja Wanita. Hal itu dikarenakan kedatangan Alisa saat itu bersamaan dengan para TKW. Para TKW dan Alisa berada dalam penerbangan yang sama dari Taiwan. Tak hanya itu, kopor Alisa Wahid juga sempat diacak-acak oleh petugas tersebut. Alisa menceritakan saat itu ia pulang dari Taiwan untuk mengikuti sebuah konferensi dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang diikutinya. Petugas Bel Cukai juga sempat memeriksa paspor dan bertanya mengapa anak Gusdur itu sering bolak-balik ke luar negeri. Selain itu, petugas juga mencecar pekerjaan apa yang dilakukan Alisa hingga membuat dirinya sering pergi ke luar negeri. Setelah memeriksa paspor Alisa, akhirnya petugas mengizinkannya lewat. Hal tersebut diceritakan Alisa saat ia menanggapi cuitan lain tentang buruknya perlakuan petugas bandara kepada TKW yang baru pulang dari tanah air. Alisa menganggap wajar apabila petugas tidak mengenali dirinya karena ada sejumlah alasan. Menurutnya karena sering pergi sendirian, wajar bila petugas bandara menganggap dirinya adalah rakyat biasa.